Halo studur apa kabar hari ini semoga senang biasa kita selalu diberi kabar baik dan selalu diberi sehatan oke lor berjumpa lagi dengan lemon di channel dan dalam perjumpaan kali ini saya akan membagikan tentang pendongkelan asam lonjo ini bersama teman-teman ya dan perlu diketahui asam lonjo ini dari dongkel sudah saya tanam selama dua minggu dan sudah terubuh sukur ya keadanya saya tanam di dalam karung besar seperti ini dan nanti kalau sudah banyak akar serabutnya saya akan pindah bertanam di ground lanjut tata akar juga oke lor bagaimana proses pendongkelan asam lonjo ini saksikan terus videonya tonton sampai akhir jangan di skip dan selamat menyaksikan lanjut kita menuju ke sungai asam lonjo ini di daerah saya banyak sekali terdapat di sungai di pinggir sungai di sana juga ada pohon indukan asam lonjo yang sangat besar sekali dan sangat banyak sekali tumbuh liar di antara kanan kiri pohon indukan asam lonjo dan asam lonjo ini sangat terkenal cepat terbus ya kalau dari dongkelan sangat cepat sekali hidup jadi bahkan musim kemarau seperti ini tidak masalah kita dongkel asam yang lonjo karena sangat tampang sekali terbus sangat mudah sekali hidup asalkan media selalu lembab dan untuk medianya sendiri saya menggunakan campuran dari sekam lapuk sama pasir sungai ya oke lor untuk saat ini kita sudah sampai di sungai ya kita langsung saja menuju ke habitat asam lonjo atau ke indukan asam lonjo dan di sana kita akan melihat sama-sama ya seperti apa pohonnya pohon indukan asam lonjo dan seperti inilah keadaan sungai ya sungai di daerah kami ini adalah sungai yang saya maksud di musim kemarau tidak ada liram sungai karena sungai ini hanya ada airnya ketika musim hujan dan untuk musim kemarau saat ini hanya ada pepatuan yang ada di sepanjang sungai oke kita lanjut berjalan karena sebentar lagi akan sampai di pohon indukan asam lonjo dan untuk saat ini kita sudah sampai ya lor dan ini adalah pohon indukan asam lonjo yang saya tidak ada maksud sangat besar sekali dan sangat istimewa ya ini tidak akan kami dongkel karena ini adalah pohon indukan yang tumbuh di tepi sungai dan pohon ini adalah salah satu penopang kebing ya di pinggir sungai agar tidak terjadi longsor ketika air hujan melimpah atau banjir maka kita harus melestarikan indukan asam lonjo ini nah lor ini adalah pohon asam lonjo yang kami dongkel ya ini yang akan kami dongkel karena tumbuhnya di antara sungai dapat menghambat sampah ya dapat juga menghambat baju air ketika tapi dimiliki nanti menghambat banjir ya jadi pohon ini yang kita pilih untuk kita dongkel dan ini adalah aktivitas kami ketika mendonggel pohon asam lonjo ya yang tadi video di awal sudah kita tanam selama 2 minggu selama 2 minggu dan ternyata sudah terukkus sudah subur ya dan ini terbukti jika pohon asam lonjo ini mudah sekali untuk hidup ketika kita tanam dari dongkelan ya meskipun musim kemarau saat ini ya dan untuk proses pendonggelan sendiri lumayan mengembangkan waktu ya ini karena hidup diantara pebatuan akarnya banyak yang tercepit batu-batu kali ya yoh dikit lagi tumbang yoh dan setelah kita begat bayar eh dengan semangat dan ini enggak adanya sudah miring ngerajikan semuanya dan mungkin ini kurang satu akar tunjangnya yang belum putus jadi masih kita usahakan ya dan demikian lor proses pendonggelan asam lontoh yang kami lakukan terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini tetap semangat dalam perkarya seni bonsai dan salam satu hobi selamat menikmati